Oh Raja Tuhan, Oh Raja Tuhan Tu Sombaho Tuhan, Tu Sombaho Tuhan Tu Sombaho Tuhan Tentu selama tinggal bersama orang tua atau mertua haruslah masing-masing menjaga komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan mengakibatkan konflik Inilah proses atau pase-pase dalam kehidupan Tidak selamanya kita menjadi anak-anak tetapi kemudian menjadi remaja Dewasa hingga menikah dan punya putra dan putri Putra dan putri pun menjadi dewasa hingga menikah Kini orang tua menjadi mertua dari menantu Mari kita ikuti liputan pada video ini acara pemberkatan pernikahan Netopa Boru Sibuya Nama panggilan Topa Sibuya Netopa Sibuya dengan panggilan Topa Sibuya adalah putri sulung dari keluarga R. Sibuya dan ibu Diakones Elfrida Borudumbantobi Netopa Sibuya yang sering dipanggil Topa Kini akan memasuki mahliga rumah tangga dengan Mian Pandapotan Malau Hari ini akan menerima pemberkatan pernikahannya Di Gerija HKBP Tanjung Sari Medan Yang dilayani oleh Ahembat Tuhan Pendeta Gomar Gurtong Ayo bapak ibu saudara-saudara mari bincang-bincang bersama keluarga pengantin perempuan Kini akan memasuki mahliga rumah tangga dengan Mian Pandapotan Malau Halo Horas Nah bapak ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet Saat ini kita sudah bertemu dengan keluarga orang tua pengantin perempuan Topa Boru Sibuya Horas itu bersama kita disini ibunda dari pengantin perempuan Topa Inilah Inang Diakones Elfrida Boru Tuh bing bapak ibu saudara-saudara saat ini Pernikahan Putri Sulung dari seorang Diakones HKBP Pelayan yang sudah senior yang melayani di HKBP Yang sudah lama dan sudah banyak mengalami pelayanan-pelayanan di Gerija HKBP Nah ini Putri yang ke Putri yang pertama Putri Sulung ini ya Dan adiknya saat ini sedang kuliah Pak Sudah bekerja Sudah bekerja Oh iya Bagaimana Amang Sibuya dan ibu pesannya Kesannya untuk nikahkan Putri Sulungnya hari ini Berbahagia Senang Nah Betul Tanggung jawab kita selaku orang tua Nah bapak ibu saudara-saudara inilah indahnya dan bahagianya ketika bapak menjadi mertua Orang ini bapak ini ibu ini tidak hanya orang tua lagi tetapi sudah menjadi mertua Mertua dari Saur Malau Helani amang oman waeng Dan naik majalo Pama sumasuon di Gerija HKBP Resot Tanjung Sari Medan Bersama keluarga Keluarga besar Diakones disini bertemu dengan seniornya Denang diakones Elfrieda Borutobing yang nikahkan Putri Sulungnya hari ini 1 Juli 2023 Di Gerija HKBP Tanjung Sari Medan Koros Madohok dihamuna Songon nasaragam dohamuhu bereng Siadiam ahamuna Kor sektor P itu HKBP Padang Bulan Nah bapak ibu saudara-saudara Kita bertemu disini dari dua gereja HKBP Padang Bulan dan HKBP Tanjung Sari Disini bersama kita Kor week 7 Sektor 7 Padang Bulan Nah bapak ibu saudara-saudara Penonton setia di channel Palitona Medan Kor week 7 Dari HKBP Padang Bulan juga ikut bersuka cita Pada pesta pernikahan Putri Sulung Dari Amang Siboya Inang diakones Elfrieda Borutobing Bersama kita disini Kor sektor 7 HKBP Padang Bulan Resot Padang Bulan Yang mengikuti acara pemberkatan pernikahan hari ini Topa Boru Siboya Bersama Saur Malau Koros Madi Amok Kainang Koros Madi Amok Kainang Koros Madi Amok Kainang Pinatandahom Majokka Inata Pungguan Sektor Pitu Onat Dorak Sota Mulai Kibaktia Boru Wah Kainang Panjaitan Boru Panjaitan Boru Purba Boru Purba Boru Simanjunta Boru Simanjunta Boru Tompul Boru Sitopul Boru Saragi Boru Saragi Boru Sinaga Boru Purba Boru Purba Boru Tindawan Boru Manggaon Boru Manggaon Boru Horas Boru Horas Boru Burba Boruoor Boru Targ桶 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton